Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah okultisme. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas strategi dan pengaruh okultisme dalam pelayanan. Dan pengaruh okultisme dalam pelayanan kita akan kita lihat dan bedah pada hari ini. Kita akan melihat bahwa okultisme itu diperankan oleh iblis. Sebenarnya iblislah yang bekerja dalam kegiatan okultisme. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam strategi-strategi apakah yang dilakukan oleh iblis dalam melancarkan praktik-praktik okultisme-nya. Yang pertama strategi yang dilakukan oleh iblis ialah menyipu. Sasaran utama yang ditipu oleh iblis ialah pikiran kita. Karena di pikiran kita itulah dia akan mencoba semua rencana kita. Kita sadar bahwa pikiran adalah citra Allah. Artinya melalui pikiran Allah berkomunikasi dan menyatakan kehendaknya kepada manusia. Dan iblis mengetahui bahwa kalau pikiran manusia tidak diganggu, ia akan tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pada firman Tuhan. Nah kalau kita baca nanti kejadian tiga, satu sampai tiga. Iblis mengaruhi pikiran hawa. Sehingga ia meragukan firman Tuhan dan memercayai perkataan iblis. Jadi ketika iblis mengaruhi pikiran manusia, maka manusia pun bertindak sesuai dengan pikiran iblis. Nah pertahanan menghadapi sang penipu ialah firman Allah. Jadi kalau kita ingin lepas dari kuasa strategi menyipu iblis, maka kita harus pertahankan firman dalam hati kita. Yang kedua ialah mendatangkan penderitaan. Ini strategi iblis, mendatangkan penderitaan. Nah bila kita tidak bisa dikalahkan oleh iblis dengan memperdaya pikiran, maka dia memulai mengeruhi pikiran kita dengan merusak tubuh kita. Nah kalau kita lihat contoh dalam Alkitab, ialah ayuh. Ayuh mulai kehilangan buah hatinya, kehilangan kesehatannya, dilanda penyakit menjijikan, harta miliknya, habis. Kemudian dalam Alkitab juga iblis menyebabkan seorang laki-laki bisu dalam Matthew 9 ayat 32-33. Bahkan seorang perempuan menjadi bungkuk dalam Lukas 13 ayat 11-17. Bahkan ia menyerang seorang anak sehingga anak itu jatuh ke dalam air dan api. Matthew 17-14-18. Yaitu strategi yang kedua ini ialah supaya manusia itu sakit, tubuhnya menderita. Iblis berusaha menguasai keadaan di sekitar tubuh manusia supaya mereka mengalami penderitaan. Nah inilah strategi yang dilakukan oleh iblis yang kedua. Yang ketiga strategi iblis yang kedua ialah membuat sombong. Jadi manusia dijadikan sombong. Nah senjata kesombongan ini karena manusia ingin merampok kemuliaan Allah. Lalu itu dipakai oleh iblis sebagai senjata untuk mengwacoh manusia. Karena manusia secara ngaluri ini ingin merampok atau meraih kemuliaan Allah. Ingin dimuliakan, manusia ini ingin dimuliakan. Lalu iblis pakai strategi kesombongan untuk memasukkan ide-idenya. Nah pertahanan menghadapi syaitan adalah roh Allah yang diam dalam diri manusia. Jadi kalau ada roh Allah dalam diri kita, kita rendah hati, maka kesombongan akan hilang dari kita. Tetapi iblis tetap akan memakai senjata kesombongan ini untuk menghancurkan manusia. Nah ini, jadi kesombongan berarti kita harus mengontrol ini supaya tidak sombong. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, strateginya ialah mendakwa. Nah mendakwa ini dia berarti memberi kita dakwaan. Hey, kamu juga sama seperti saya. Kamu juga. Artinya iblis ini pandai melakukan dakwaan berdasarkan sikap atau tingkah laku kita. Nah kalau kita baca dalam Jakaria 3, diungkapkan tentang dakwaan Imam Besar Yusufa yang berdiri di hadapan Malaikat. Tuhan sedang dan mereka mendakwa, iblis itu ya mendakwa mereka di hadapan Tuhan. Nah, sasaran setan ialah hati murani manusia. Di dalam kitab Jakaria 3 tadi, Allah sebagai hakim, Imam Besar Yusufa sebagai yang terdakwa, dan setan menjadi pendakwa yang mencoba membuktikan kesalahan Yusufa. Jadi Allah sebagai hakim, lalu Yusufa itu sebagai yang terdakwa, yang pendakwanya itu ialah setan. Nah, apa yang didakwakan oleh setan itu ialah karena Yusufa menggunakan pakaian kotor. Ini. Jadi hati-hati. Kecil sekali masalahnya, tapi setan itu bisa mendakwa kita jika kita tidak mempersiapkan diri menghadapinya. Jadi kerajaan syaitan itu mendakwa, mencari kesalahan kita, lalu dia berhadapkan dengan firman Tuhan dan Allah Bapak. Nah, itu. Lalu dengan strategi yang dilakukan oleh iblis tadi, mulai dari menipu, yang pertama tadi, yang kedua, mendatangkan penderitaan, kemudian membuat sombong, lalu yang terakhir adalah mendakwa, itu akan mempengaruhi pengalaman pelayanan kita. Nah, pengaruh iblis dalam pelayanan kita sangat besar. Karena, okultisme yang ada dalam kehidupan jemaat kita sekarang mempengaruhi kehidupan manusia. Mulai sejak manusia ada. Mulai sejak Adam dan Hawa di tahun Eden, iblis telah mempengaruhi mereka. Bahkan menyerang pikiran Hawa. Lalu mulailah terjadi masalah. Berarti, pengaruh okultisme itu sangat kuat dalam kehidupan pelayanan kita sekarang. Bahkan pengaruh iblis pada masa pelayanan Yesus pun luar biasa. Nah, kalau kita melihat pengaruh pelayanan iblis dalam masa pelayanan Yesus, yang pertama kita lihat ialah iblis mencoba mempengaruhi Yesus dengan menyuruh membuat batu menjadi roti. Batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak terpengaruh mengikuti kemauan iblis. Jadi, iblis itu mencoba mempengaruhi Yesus yang pertama itu untuk membuat batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak mau. Terpengaruh. Yang kedua, iblis mempengaruhi untuk Yesus melompat dari hubungan baik Allah. Dari hubungan baik Allah. Ini iblis mencoba mengaruhi Yesus. Tetapi Yesus tidak terpengaruhi. Lalu yang ketiga, iblis mempengaruhi Yesus dengan memperlihatkan semua kerajaan dunia sebagai milik iblis. Dan itu akan diberikan kepada Yesus apabila Yesus sujud mengembang iblis. Pengaruh ketiga ini pun iblis gak akan. Lalu keempat, iblis mengeruhi Judas Iskariot sehingga ia mengkhianati Yesus dengan menerima uang bayaran 30 perak dari imam-umam kepala dan menyerahkan Yesus kepada imam-umam kepala untuk disalibkan. Kalau ini Judas terpengaruh. Jadi kalau Yesus tadi sudah tiga kali dipengaruhi oleh iblis tapi ditolak oleh Yesus. Tapi kalau Judas sekali dipengaruhi oleh iblis dia melakukannya. Berarti ada pengaruh. Nah kelima, banyak orang sakit di rasuk setan di bawah di bawah kepada Yesus untuk disembuka. Jadi berarti pengaruh dari iblis ini ialah membuat orang banyak sakit. Ini lima hal pengaruh iblis pada masa pelayanan Yesus. Tidak hanya pada masa pelayanan Yesus yang pengaruhinya tetapi juga sampai kepada murid-muridnya. Maka ada pengaruh iblis pada masa pelayanan murid-murid Yesus. Nah pada masa murid-murid Yesus mereka melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini. Dalam Matthew 10, 1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya memberi kuasa kepada mereka. Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah itu berarti Yesus sudah tahu strategi iblis untuk menhancurkan umat percaya lalu Yesus memperlengkapi para murid untuk menghadapi okutisme atau iblis setan yang memengaruhi kehidupan jemaat nanti. Nah ini berarti pada masa murid-murid Yesus sebelum Yesus naik ke surga Yesus telah memperlengkapi para murid untuk bisa memberi kuasa mengusir roh-roh jahat dan kuasa melenyapkan segala penyakit bahkan kuasa melenyapkan segala kelemahan. Ini pada masa murid-murid Yesus. Nah kemudian pengaruh iblis pada pelayanan pastoral sekarang. Bagaimana itu kita lihat di tengah-tengah jemaat. Ada beberapa pengaruh pelayanan pastoral yang diakibatkan oleh iblis sekarang. Kalau dulu ada persoalan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus maka Yesus memberi perlengkapan kepada murid-muridnya. Tetapi sekarang bagaimana? Nah ini yang akan kita lihat nanti dalam pembahasan hari ini. Nah kalau kita misalnya lihat iblis mencubai Yesus, iblis mencubai Yesus lalu Yesus melawan dan iblis kalah ketika iblis menyeruhi Judas Judas kalah akhirnya dia melakukan kehendak iblis lalu banyak orang yang sakit itu dalam pengaruh-pengaruh pada kehidupan Yesus dan pada masa iblis Yesus. Nah sekarang tentu kita akan diperlengkapi pada masa sekarang untuk memperlengkapi diri menghadapi pengaruh-pengaruh okutisme di tengah-tengah jemaat. Nah menurut Mary K. Baxter dan Laurie mereka mengatakan banyak penderitaan yang dialami manusia yang seringkali dianggap sebagai ketegangan saraf sesungguhnya merupakan pekerjaan pekerjaan kuasa gelap jadi jemaat kita sekarang banyak yang mengalami penyakit karena kuasa-kuasa gelap itu fakta di lapangan yang diteliti oleh Baxter dan Laurie sama dengan John dan Stanford mereka mengatakan dia menggertakkan giginya dan berjanji pada dirinya kali ini saya harus berusaha duduk di kebaktian sampai selesai kemudian sebagaimana terjadi setiap hari minggu suara-suara berdatangan Allah ini tidak ada engkau menyenyakkan waktu saja artinya mereka menjumpai di jemaat mereka jemaat yang tidak setia beribadah karena ada gangguan-gangguan di telinga mereka itu berarti kuasa ke-8 nah jadi dengan demikian pengalaman yang mereka terima itu maka kita butuh melayani orang yang dikuasai okultisme jadi kalau ada orang yang tegang sarafnya oleh kuasa ke-8 atau ada orang yang tidak serius beribadah karena ada bisikan-bisikan yang tidak kita perlu melayani jemaat-jemaat seperti itu nah cara Yesus melayani jadi cara kita kita belajar cara melayani orang-orang yang dikuasai okultisme maka cara Yesus kita harus lihat cara Yesus melayani orang-orang yang dikuasai orang jahat ialah kalau kita baca kitab suci bagaimana Yesus menangani orang-orang yang kena kuasa-kuasa ke-8 misalnya seperti penyakit bersifat buta, tuli, lumpuh, demam dan sebagainya Yesus melakukannya dengan cara yang pertama menjaga tubuh orang sakit menjaga tubuh orang sakit dengan cara menumpangkan tangan atas mereka dan menggunakan dudah jadi menumpangkan tangan atas mereka dan menggunakan dudahnya nanti di Markus 7 ayat 31 sampai 37 jadi dia menjaga tubuh nah yang kedua memegang tangan si sakit jadi memegang tangan si sakit dan membangunkan dia dari pembaringannya Markus 1 ayat 31 lalu yang ketiga Yesus menyembuhkan orang di Rasul Setan dengan hardikan dengan hardikan yang berkuasa jadi yang pertama tadi menjaga anggota tubuh yang sakit menumpangkan tangan yang kedua dengan memegang tangan si sakit dan membangunkan yang ketiga dengan hardikan hey keluar kau yang keempat menyembuhkan orang sakit sesuai dengan kepercayaan orang sakit itu jadi karena imanmu engkau disembuhkan jadi yang keempat menyembuhkan orang sakit sesuai dengan kepercayaan orang sakit itu lalu yang kelima menyembuhkan dengan jamahan tangannya dengan jamahan tangannya serta menyatakan kehendaknya jadi dia menjamah lalu menyatakan kehendaknya yang keenam menyembuhkan si sakit, agar mengenal Yesus sebagai anak Allah dia menyembuhkan orang yang sakit itu supaya mengenal Yesus sebagai anak Allah lalu yang ketujuh ada kalanya dalam penyembuhan Yesus menyatakan bahwa iman mereka lah yang menyembuhkan mereka iman mereka lah yang menyembuhkan mereka jadi tujuh cara yang dilakukan Yesus dalam rangka mengusir orang-orang atau menyembuhkan orang-orang, melayani orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat, artinya orang yang dipenuhi oleh akutisme, Yesus tolong dengan tujuh cara tadi nah beda dengan rasul-rasul rasul-rasul berbeda cara penanganannya kalau rasul-rasul menangani orang yang dipenuhi oleh akutisme, misalnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh dengan menuntun orang sakit jadi dia menuntun orang sakit untuk berharap kepada Yesus Kristus jadi ini yang pertama jadi Petrus menyembuhkan orang lumpuh dengan menuntun orang sakit untuk berharap kepada Yesus nanti kisah rasul 3 yang 1 sampai 6 lalu kedua Petrus menyembuhkan orang lumpuh demi nama Yesus demi nama Yesus dia menyembuhkannya demi nama Yesus dan mengangkat berdiri si lumpuh itu kisah rasul 3 lalu ketiga orang sakit disembuhkan karena kena bayang-bayang Petrus jadi hanya kena bayang-bayang Petrus pun orang sakit sembuh yang keempat Filipus di Samaria menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus jadi Filipus menyembuhkan orang sakit dengan menggunakan dalam nama Yesus kelima Petrus menyembuhkan Eneas dengan berkata Yesus Kristus datang menyembuhkan engkau jadi Petrus menyembuhkan Eneas dengan berkata Yesus Kristus datang menyembuhkan engkau bangunlah pemberiskanlah tempat tidur lalu keenam Paulus menyembuhkan seorang lumpuh di Nistra di Nistra dengan berkata berdirilah tegak di atas kakin berdirilah tegak di atas kakin lalu ketujuh Rasul Paulus juga mengusir setan yang menguasai perempuan yang mempunyai kemampuan medium stick dengan jalan meningking setan sampai ke luar jadi meningking setan sampai ke luar lalu kedelapan Tuhan berkenan memakai sapu tangan milik Paulus sapu tangan milik Paulus menjadi arat penyembuhan lalu kesembilan yalah menurut Yaakobus sebelum orang didoakan atau disembuhkan harus mengakui dosanya terlebih dahulu jadi perlu pengakuan dosa supaya bisa kemudian kesepuluh murid Yesus menghancurkan pekerjaan setan dengan mengumpulkan kitab-kitab sihir mengumpulkan kitab-kitab sihir dan membakarnya ini banyak dilakukan dulu pada zaman para missionaris jadi kalau ada kitab-kitab suci ya dibakar kalau ada hal-hal gaib dibakar nah inilah cara mengatasi roh jahat atau okutisme pada zamannya rasul nah sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan merayani orang-orang sakit atau orang-orang okutisme zaman sekarang nah hamba-hamba Tuhan melayani orang-orang yang dikosir roh jahat karena berpedoman pada Markus 16 ayat 17 18 ini pedomannya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya mereka akan mengusir setan-setan di minum maku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh nah ini menurut Baxter kita semua setiap orang ketemu muka dengan Tuhan dengan segenap hati supaya mendorong kita untuk mempersiapkan diri karena itu berjaga-jaga kamu tidak tahu akan hari maupun saat Yesus Kristus akan datang kembali dan ia akan datang segera Baxter ingin kita siap sehingga nanti ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Jawa Semat kita disitulah kita penuh kuasa nah kalau sudah ada roh kudus pada kita kita penuh kuasa maka kita akan bisa mengusir setan mengusir roh-roh di tengah-tengah jemaat kita nah ini menurut Baxter nah kalau menurut Simpson sepanjang sejarah sejak jaman Irenaeus hingga kini terdapat bukti-bukti dari kesembuhan ilahi artinya dia mempercayai bahwa pelayanan okultisme itu pun bisa berhasil karena pada jaman Irenaeus hingga kini itu sudah terbukti dan sudah terjadi ini yang diyakini oleh Simpson kemudian dalam kehidupan kita nanti sehari-hari tentu kita akan menemukan banyak hal dan bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang penuh kuasa setan atau kegelatan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas nah inilah dulu pengantar lanjutan dari pembahasan kita minggu yang lalu bagaimana pengaruh kuasa-kuasa kegelapan atau iblis atau okultisme di tengah-tengah jemaat dan bagaimana cara Yesus dan cara muid menghadapi okultisme itu dan sekarang kita berbicara bagaimana hamba Tuhan menghadapinya dan ini tentu bagaimana cara Tuhan menghadapinya artinya kita dan menghadapi okultisme ke depan masih akan kita berdalami lagi tapi ini masih pengantar untuk melihat bagaimana nanti cara-cara hamba Tuhan atau kita atau gereja menghadapi okultisme walaupun kita akan dasari itu pada Markus 16 ayat 17 sampai 18 nah sampai disini ini hanya pengantar karena pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara kita menghadapi okultisme di tengah persekutuan jemaat sekarang kita akan masuk pada diskusi silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat WAG WA Group kita dan silahkan tulis dan saya akan menjawab nanti secara sekaligus selamat pagi tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus yang berkati amin terima kasih terima kasih